halo 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 guys welcome to channel ayotensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bernyata tinggal sama update-update mimin iklannya jangan di skip aja mimin oke mimin dan link aja ya guys ada mimin lagi di luar ini kelihatannya agak rame juga ya suara-suaranya jadi hiraukan suara mimin kalau nggak suka suara miminnya dimatiin aja suaranya dikecilin aja suaranya biar kalian fokus sama tulisan nanti di balon percakapan ya guys karena YouTube itu agak sekarang tuh lagi agak sentimen guys kalau nggak pakai suara asli kita nggak ceritain kita nggak ada bingin nanti channel aku malah jadi hilang kalian nggak bisa ngeliat update-updatean mimin lagi makanya bagi kalian yang masih nggak tahu tapi cuman bisa ada komentar 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 suruh ah min jangan pakai suara mimin dong nggak enak gitu ya tolonglah please jangan begitu ya kan guys hargainlah mimin sedikit aja bolehlah 50 50 udah abaikan suara mimin ya guys mimin doubling aja ya dan khususnya identitas asli ku masih dirahsiakan katanya si wan-wan yang gitu guys tentu saja aku tahu itu jangan khawatir kenapa aku merasa sikapmu begitu gugup pada laut asura dan kamu juga memanggilnya sayang katanya gitu tidak bisakah kau diam aku bekerja keras untuk menangkapnya kau hanya bisa mengganggu saja benarkah kamu benar-benar ingin menangkapnya mendapatkannya gitu loh guys berhentilah menjumbungkan diri baru saja dia menolak menyumbuhkan racun bersamamu dan memintamu minum penawarnya katanya gitu guys apakah kamu nguping saat itu katanya syofeng aku juga tahu bahwa mustahil bagi laut asura untuk menghilangkan racun darimu jangan lakukan hal yang berbahaya seperti itu lagi lebih baik menunggu kabar dari kasiharji katanya gitu ngomong-ngomong kiswi selain kisuran apakah aku sangat menyukai seorang saat itu maksudnya orang lain selain kasiharji ya guys kamu telah menggoda begitu banyak orang sehingga kamu sendiri tidak dapat mengingatnya sejujurnya aku belum pernah lihat kamu memberikan perhatian khusus pada siapapun saat itu katanya gitu guys benarkah pikirkan lagi memang tidak katanya sepertinya aku hanya bisa memikirkannya sendiri si halam pria itu bukankah dia begitu percaya padaku meskipun aku sangat menyukai zisuran saat itu warilasmillah yang menyukainya bukan aku yang sekarang katanya kenangan masa lalu adalah kenangan bukan tahun-tahun yang aku habiskan bersamanya bukan sekedar kenangan maksudnya gitu guys itu dia lagi katanya si biduk tuh penasaran dong semuanya seven star, kissy high, penatua pertama, penatua ketiga itu dia siapa lagi, siapa itu katanya gitu guys mukanya jelek banget pemilik pabrik juga negara merdeka pemilik pabrik juga, kak bingung kan semuanya guys oke guys, thanks for waiting, jangan lupa subscribe, like and comment, see you bye 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 raja cuka di asia memang memang pantas didapatkannya cuka ini mungkin diproduksi dalam jumlah bertonton kecemburuannya gitu guys masih yan balik nih hatinya dongkol kayaknya sih hmm kakak kesemilan kenapa kamu kembali begitu cepat aku pikir kamu akan berjalan di luar malam ini ah bermalam maksudnya, nginep ke balik ayo, jalan jutek banget guys kakak sembilan katanya guys wuhuu 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 ternyata orang yang ada di hatinya adalah jisuran dan aku hanya seorang pelarian sedih banget guys tersenyum tapi hatinya terluka ini di veros alienis haju apa yang dikatakan kisuhi mungkin sebagian dari ingatanku yang hilang tapi jelas bukan semuanya katanya gitu guys tapi udah dilihat cuman gak dibalas-balas pesel nih wan-wan disini ya guys dasar anak babi besan meskipun aku menyukai jisuran ini masa lalu terus kenapa sekarang aku tidak tertarik pada jisuran jadi cemburulah aku akan membunuhmu katanya gitu guys ayo dia ngeliat botol minuman nih guys anggur ini sepertinya baru kemarin kakak Feng mengenai pekerjaanmu baru-baru ini biduk seven star kisuhai penatua pertama penatua ketiga nih guys masuk kaget dong lihat si wan-wan lagi mabuk kakak Feng kamu apa yang kamu lakukan wan-wan kalau mabuk kan bisa gawat apa yang kamu teriakan kemarilah dan minum bersamaku malam ini aku tidak akan pulang sampai aku mabuk nanti nih guys kan si wan-wan mabuk nih terus si seven star penatua pertama penatua ketiga maki usaha nanya itu suruh biduk lihat itu siapa yang neponin si wan-wan gitu guys ternyata yang neponin kalian tau siapa pemilik pabrik cukak negara merdeka kan si si Han kan ditulisin nama di telponnya dia nickname-nya ditulisannya seperti itu dia bingung dong pemilik pabrik cukak siapa tanya gitu nanti si Han nelfon guys kan situ ada tulisannya namanya pemilik pabrik cukak ya terus nelfon tiba-tiba dia terus ntar ke si Han nelfonin nelfon balik gitu terus diangkat nih sama si biduk lagi si Han bingung dong kok handphonenya si wan-wan yang angkat cowok terus si biduk ngasih tau kalau si wan-wan lagi mabuk pas mabuknya itu si biduk kena pukulan kalau gak salah tiga kali dipukul sama si wan-wan guys kalian tau kan kalau wan-wan kalau mabuk kayak gimana pokoknya seru dah seru nah terus kan suruh si wan-wan mabuknya tidur tuh terus sama si biduk katanya suruh selimutin wan-wan jadi setiap pengen mau nyiliputin kena tonjok tuh kena pukul pokoknya mukanya si biduk nanti bonyok-bonyok tuh guys nah disitu dia terkurung sampai si wan-wan sadar keesokan harinya jadi bingung pas wan-wan bangun si biduk kenapa mukanya pada bengep-bengep gitu guys dia si wan-wan tuh gak sadar nanti kan kalau orang mabuk dia gak sadar kalau ngelakuin apa aja gitu guys oke ini si biduk lagi mindik-mindik nih ngeliat siapa yang nelponnya wawan guys mindik-mindik mindik-mindik mindik